Sampai jumpa. 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 Jadi Posep itu Nah ya Posepnya Nah ini yang disebut kosep itu ini H A Kalau H itu 1 bulu dari G Maka H A ini disebut Kosep Aku set Di set Limbunan kawan Terlihat H A Ini pasti sub-nur Am Terima kasih Nah ini kosep 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 kiri dari N Adalah kosep kanan dari N Kosep itu ada 2 ya Kosep kiri dan kosep kanan Nah oke Yang lalu Kita sudah punya Masih ada gak ya Nah ini masih ada ya Nah ini ya Ini Ya Cari sub-grup-sub-grupnya Apa Kosep Dan beri contoh Di grup Kemudian Di grup ini Jadi Sub-grupnya apa saja ya Tadi sudah ada beberapa yang menjawab H1 Sub-grup dari G ya Ini isinya E itu sendiri Yaitu F0 H2 Misalnya sub-grup yang isinya G Ini Sub-grup Trivial Proper sub-grup Saya menerjemahkan tadi Sub-grup sejati Boleh Sub-grup murni Boleh Kalau ini trivial ya Tapi non-trivial H 3 Isinya apa kira-kira F1 F0 dan F1 Yang dua F1 F1 ya Iya Pak Terus A4 Yang dua elemen lagi F0 F2 F2 Terus Yang dua elemen lagi masih ada F0 F5 F0 dan F5 F5 Tiga ya Ada tiga yang Yang isinya dua ya Iya Kalau yang isinya tiga F0 F3 F4 F0 F3 F4 51 ya Iya Oke Kita lihat dari tiga ini Maka yang dimaksud Proset kanan Kalau misalnya A ini Anggota G Maka A H Ini koset Kiri ya Hanya di kiri ya Koset Apa kiri apa kanan Kita cek lagi yang tadi Kiri Pak Kiri ya Iya A nya di kiri berarti kiri ya A N Ini kalau salah Apa-apa kiri kanan Koset kiri Kiri H Di kiri Kalau H A Ini koset Kanan H di kiri Nah Saya ambil contoh Kalau misalnya A nya itu Sama dengan F1 Ya Maka H6 Sama dengan F1 H6 Ini isinya apa ya H6 Kan isinya ini Berarti H6 Sorry F1 H6 F1 H6 F1 H6 itu adalah isinya hinggunan semua F1 F1 Komposisi F0 Oh F1 Komposisi F3 Ya betul F1 Komposisi F4 Coba dilihat di tabel Hasilnya apa itu F1 F1 F5 Sama F2 Pak Oke Ini sama dengan F1 F5 F5 F2 Ini koset kiri Kalau koset kiri Apakah sama H6 F1 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 F0 Komposisi F1 F0 Komposisi F1 Roma F3 Komposisi F1 Komposisi F1 Roma F4 Komposisi F1 F4 Komposisi F1 Oke F1 F2 F5 F2 F2 F5 F2 F5 F5 F2 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 F5 F2 F2 F3 F2 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 F1 F3 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 F5 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 F1 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 F2 F2 F5 F5 lagi berlaku ini. Bagaimana kalau kita ambil F2, H6? Apakah sama dengan H6, F2? Iya Pak, sama Pak. Bagaimana kalau F3? F3 sama Pak. F6, apakah sama dengan H6, F3? Sama, Pak. Sudah dicoba Pak, sama hasilnya. Isinya apa? F3, isinya F3, F4, F0. F3, F4, F0. F4, F6, atau H6? H3, F4. Coba dicek semua. F1, F2, F3, F4, F5. Sama enggak? Sama Pak. Sama? Sudah ngecek belum? Sudah. sudah. H6 sama dengan H6, F5. Ya, F0 pasti sama ya. F5, A6 pasti sama dengan H6, F5. Apakah ada yang berbeda? F1, F2, F3, F4, F5, F5. Ya, antara subgroup itu. Misalnya subgroup mana ya. Nah, ini kan untuk H6 ternyata untuk setiap. ya. Coba yang sudah menghitung. Nah, isinya apa ini? H4, F4, F6. F4, F0, F3. F4, F0, F3. Ini isinya apa? F5, F2, F1. F5. F2, F1. F1. Ini isinya F1. F0, F3, F4. F5. 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 F5, F3, F4, F4. Ya, F0, F3, F4. Ya. Karena H6-nya F3. F0, F3, F4. Hanya. Ini berarti untuk setiap A anggota G ternyata H6 sama dengan H6A. Ini sifatnya. Nah, subgroup yang demikian ini, H6 ini disebut subgroup normal. Subgroup normal. Apakah ada yang tidak normal diantara yang lainnya? Kita masih punya berapa yang lainnya ya? Ada yang 2, isinya 2 ya. Ini yang isinya 2. Nah, ini. Nah, gimana dengan H3, H4, dan H5? Apakah subgroup normal? Coba dibuktikan. Apakah subgroup normal? Coba dikirim. seperti Anda di... Di... Apa? Saya mau buka 2 ini ya. 2. Nah, ini saya buka. Nah, ini saya buka. 2. Nah, ini saya buka. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 8. 10. 9. Kelihatan enggak? Halo? Halo semuanya? Kelihatan, Pak. Di sini hasilnya ya. Ini tadi pertanyaannya ini, coba, manakah yang subgroup normal? Buktikan. Yang selesai langsung dikirim ke sini. Saya tunggu di sini. Mana ini? Reply-nya, reply-nya mana? Mana yang merupakan subgroup normal? H3 subgroup normal kah? H4 subgroup normal kah? H5 subgroup normal kah? Berarti harus dicek apa? Berarti harus dicek untuk setiap A anggota G, apakah AH3 itu sama dengan H3A? Begitu juga untuk setiap A anggota G, apakah AH4 sama dengan H4A? Begitu juga untuk yang H5. Untuk setiap A anggota G, apakah AH5 itu sama dengan H5A? H5A. Mana yang benar? Atau mana yang salah? H3 bukan subgroup normal, Pak. Mana? Coba di-share di itu. Ya, ini di foto dulu, Pak. Di sini ya. Di-reply di sini. Oke. Sampai jumpa. Bapak, maaf. Saya udah kirim. Udah keluar belum? Alifa ya? Iya. Kan kelihatan. Anda ngeliat juga enggak? Di saya seolah-olah belum. Di layarnya baru. Ya, baru. Nah, ini kita lihat. Tipis amat tulisannya. Eh, pakai pensil, Pak. Yang lain bisa belasanya. Jadi yang H3 ini ya? Ya, H3, Pak. Jadi ini. Kalau anggota. F2, H3. Ya, F0, H3 sama dengan H3, F0. F1, H3. H3, F1. Kok baru abis? Padahal kan banyak elemennya. Iya, tapi yang di F2, H3, kan F2, H3 tidak sama dengan H3, F2. Ya, itu maksudnya yang... Yang C, yang C. Karena yang H3, H2 tidak sama ya. Sehingga, ini H3 tidak. Ini F2, H3 sama dengan F2, F3. F2, F4. Ini ya. Kelihatan enggak? Ya, ini ya. F1. Kelihatan, Pak. Gakak menjadi seberu normal yang H3 ya. Mbak, Mbak, mau nanya. Bukan. Mbak, Mbak, jadi kalau misalnya ada salah satu yang tidak sama dengan, berarti H3-nya itu tidak seberu normal, gitu ya, Pak? Mbak, definisinya tadi untuk setiap. Oh, untuk setiap. Oh, ya. Baik, Pak. Jadi kalau ada satu saja yang enggak memenuhi ya, dia enggak normal. Terima kasih, Pak. H4 gimana? Tidak ada yang? Bukan seberu normal, Pak. Mana, Pak? Dia dikirim, kan? Belum, Pak. Kirim, Pak. Pakai yang jelas, ya. Saya baru satu. F1 sama F4. Eh, F1, F4 dengan F1, H4. Seperti tadi, Alifah ini kan, begitu dia peroleh F yang tidak sama, AAH dengan AHA tidak sama, langsung gagal kan, enggak usah diteruskan. Ini Ratna, ya. Ini H4, ya. Tidak sama. F1, H4, dan H4, F1 tidak sama, ya. Sehingga dia gagal menjadi subgrup normal, ya. H4. H4, dia mengikuti H3, dia bukan subgrup normal. H5, gimana, H5? H5, bukan subgrup, Pak. Saya lagi ngirim, Pak. Bukan subgrup normal? Iya. Dia gagal di F1 komposisi H5. Mana, sudah dikirim belum? Belum, Pak. Ini lagi uploadnya susah, Pak. Bukan subgrup normal, ya. Oh, iya, ini. Ini apa, ya? Ini yang H5, Pak. Oh, kamu ngirimnya di mana? Bukan di repli. Oh, salah, ya, Pak, ya. Iya, Pak, tadi di atas, Pak. Yang di tempat. Nah, itu, Pak, itu, benar, Pak. Saya akan minta seluruh di sana. Saya amatnya. Ini H5, ya. Ini H5, ya. F0, H5, sama dengan H5, 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 H5. F1, Pak, yang gagal, Pak. Jadi, ini juga bukan subgrup normal. Jadi, ada subgrup yang non-trivial terutama. Kalau yang trivial itu pasti subgrup normal. Mengapa? Karena isinya cuma identitas, ya. Dikalikan apa saja dia sendiri, pasti dari kiri, dari kanan, samimau, Pak. Bapak, saya belum tanya, Pak? Iya, silahkan. Kalau untuk urutannya itu, kalau nggak sama, misalkan F1, F2, F3, satu lagi, F1, F3, F2, itu nggak apa-apa, Pak? Kan himpunan. Himpunan itu urutannya nggak masalah, kan? Ini himpunan, dua himpunan dikatakan sama, kalau apa? Kalau isinya sama. Urutan itu kan tidak, himpunan tidak mengharuskan menulisnya sesuai urutan yang sama. Terima kasih, Pak. Itu di-appot lagi nggak, Pak? Kira-kira di diskusi. Tidak usah. Terima kasih, Pak. Oke, jadi itu tentang subgrup normal. Ini sebenarnya saya sudah membuat kelas notebook ini, ya. Ini kelas notebook ini, apakah bisa kalian menulis di sini, ya? Kalian punya pen tablet kayak saya, bisa nggak menulis di sini? Coba kita coba ya, saya juga belum tahu. Coba Anda tulis di sini, pakai pen tablet ini. Sudah. Berarti subgrup normal yang di G tadi G yang isinya himpunan. F0, F1, F2, F3, F4, dan F5, itu... Ada yang bisa nggak nulis di sini? Coba. Masih belum tahu cara kendaliin, ya, Pak. Ini kan bisa pakai mouse. Nggak bisa, saya coba pakai pen. Nggak bisa. Mungkin ada, apakah harus izin atau gimana, belum tahu. Iya, iya, iya. Kalau gitu jangan pakai ini. Saya pikir ini bisa, saya bisa nulis, mahasiswa bisa nulis, jadi gampang. Nanti nggak bisa, jadi ini ya saya hapus saja. Kalau pakai yang Bapak Microsoft, kalau di copy link biasanya suka bisa nulis bareng. Nah, gitu. Coba gimana caranya, saya belum tahu itu. Nah, kalau yang ini bisa nulis bareng. Ya, point board ini. Point board ini, kalau nggak salah ini kan ada, ini Pak, ini ada klik apa yang menggambar orang. Ini, invite samban. Iya, kalau nggak salah itu. Kalau saya invite samban, ya. Oh, ini invite ya. Kalau nanti ada copy linknya, terus kemudian harus. Saya ring on. Tapi memang harus, nah ini copy link. Tapi memang harus punya itu juga gitu, kalau nggak salah. Jadi baru bisa. Soalnya nggak semua murid saya bisa juga join. Nanti kita lakukan, kita coba nih. Ya, tulis ini ya. Di grup. Di grup, di grup, di grup, di chat ya. Selesai lagi, disini. Ini tuh. Ada copy link. Coba di klik. Bisa nggak kita nulis? Saya nulis, Anda nulis. Siapa yang udah klik? Ini saya tadi udah coba klik, Pak. Maaf, disini ada tulisannya. Terjadi kesalahan. Anda tidak memiliki izin untuk mengakses papan tulis ini. Hanya pengguna dalam organisasi yang dapat berkolaborasi di papan tulis ini. Mungkin apa saya coba, coba bukanya. Ini kan juga di link ya. Buka di aplikasi. Kalau bisa kan jadi tinggal nambahin ya. Jadi kita dapat itu ya. Kalau kita lihat tadi di... Saya buka, jangan disitulah ya. Buka disini rupanya. Ini buka. Tes, Pak. Ini saya ada tulis. Coba. Gimana nulisnya? Tes ini. Coba disini. Saya tulis tes ini coba gitu. Muncul nggak, Pak? Disini coba nulisnya disampingnya. Subukan subgroup ini. Disini, disamping. Di sebelah mana? RN sudah masuk nih ya. Iya. Coba Anda nulis di mana? Saya coba yang tadi yang H6 disebut subgroup normal. Saya garis bawahi tes di sini. Masuk, Pak. Oh, ini. Ini. Iya. Ini bisa. Berarti bisa. Ya, nanti semua gitu ya. Semua beli pen tablet ya. Kan nanti buat ngajar juga. Ini RN sudah join nih. Nah, nanti kan. Ada lagi yang sudah join. Nah, nanti kita berarti join semua. Kita bisa tulis itu apa namanya. Saya buat soal. Nanti bisa nulis. Yang lain juga bisa nulis. Tapi harus join dulu. Kalau mau nulis, Pak. Saya mau nulis. Nanti nggak nulis-menulis. Iya, Pak. Itu berarti sudah bagus ya. Kita dapatkan itu. Nah, sekarang kalau kita lihat di... Di apa namanya? Di... Di subgroup normal itu... Halaman berapa ya? Halaman 66. 66 tambah 20. 86. Nah, definisinya itu ini. Coba perhatikan. Tidak ya. Tadi bukan definisi. Jadi teorema. Kita masuk ke subgroup normal. Definisinya. The subgroup N of G is said to be a normal subgroup of G jika A angkat min 1 N A itu himpunan bagian dari N untuk setiap A angkat bagian. Definisinya ini. Berakibat pada... Sorry. Nah, teorema-nya tadi. Nah, teorema 256 ini. N subgroup normal dari G jika A angkat k untuk setiap coset dari N coset kiri dari N di G adalah coset kanan dari A di G. Nah, ini yang teorema 256 ini mengatakan bahwa mana ini saya tulis di sini. N Aduh, gedean. Hapus dulu. Nah, ini juga bisa nulis ya. tipiskan lagi. Nah, ini sudah. N subgroup normal dari G nah, ini lambangnya subgroup normal gini ya kotak sekitiga jika dan hanya jika ya untuk setiap A anggota G left coset A N adalah coset kanan sama dengan N A. Nah, ini saya ambil teorema 256. tapi definisinya subgroup normal itu bukan ini ya definisinya subgroup normal adalah N disebut subgroup normal dari G jika apa? untuk setiap A anggota G A pangkat 1 N A ini himpunan bagian dari N sehingga untuk membuktikan teorema 256 tadi berarti ini harus kita buktikan berarti untuk membuktikan teorema 256 kita pindah ke sini silin ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Na itu impunan bagian dari N. Nah sekarang kalau akan kita buktikan AN sama dengan NA. Nah, buktikan ini gimana? Saling subset. Ambil, katakanlah C anggota AN sembarang. Maka C sama dengan A1N1. 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 Untuk suatu. N1 anggota AN. Paham gak? Paham gak? Kalau gak paham langsung tanya ya. Ya, karena saya tidak akan menjelaskan kalau gak ada yang bertanya. C anggota AN sembarang. C anggota AN sembarang karena maka C pasti sama dengan A kali N1. untuk suatu N1. Untuk suatu N1 anggota AN. Ini sudah ada lagi D ya. Jadi yang gabung di whiteboard ini cukup banyak nih. Ini berapa orang ya. Nah, berarti apa namanya? Akan kita buktikan C itu anggota NA. Sekarang. Akan dibuktikan C itu anggota NA. Sorry. C anggota AN akan dibuktikan C itu anggota NA. Apa ya? Ambil C anggota AN sembarang. C sama dengan A kali N1 untuk suatu N1 anggota N. Betul ya? Kita manfaatkan ini. Kalau C dikali C kan sama dengan C dikali C dikali Masuk lagi Ini bisa nulis. Ini bisa nulis. Ini bisa nulis ya. C sama dengan Apa ya? C dikali C kali A min 1 kan sama dengan A N1 kali A min 1 ya. Betul enggak? Kan C nya sama dengan A N1. Maka C dikali A min 1 kan sama dengan ini. A min 1 kali A kan ini anggota A min 1 NA. A min 1 ini bagian dari N. Berarti C A min 1 sama dengan N2 untuk suatu N2 anggota N. Di grup itu berlaku hukum cancellation. Jadi kalau Kita kalikan Kedua ruas dikalikan A C A min 1 dikali A Kan sama dengan N2 dikali A. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Ini bukakan lebar aja. Ya. 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 Akibatnya apa? Akibatnya ini C sama dengan N2 A. Ini berarti anggota N A. Tadi kita ambil sembarang C Anggota A N Ternyata dapat disimpulkan C anggota N A. Dari sini kemarin ini Kita bisa simpulkan apa? Ada yang tahu? Simpulkan bahwa A N itu himpunan bagian dari N A. Jadi A N itu himpunan bagian Dari N A. Kita buktikan sebalenya Belum sama. Yang kan buktikan sama. Sekarang Sebalenya kita ambil Katakanlah D anggota N A sembarang. Akan dibuktikan apa? D itu anggota A N Supaya terjadi subset Berarti apa? Maka D sama dengan N 3 A Untuk suatu N 3 Anggota N Berarti Apa namanya? A min 1 D A min 1 D Itu sama dengan A min 1 N 3 A Ini anggota A min 1 N A Ini bagian dari N Sehingga A min 1 D Itu sama dengan N 4 Untuk suatu N 4 Anggota N Sehingga Kalau Kedua ruas Kita kalikan A A A min 1 D Sama dengan A min N A kali N 4 Ini sama dengan D Ini anggota A N Berarti Seperti tadi Ambil sembarang D anggota N A Disimpulkan D anggota A N Kesimpulan sama dengan Tadi apa? Jadi apa? Jadi N A Itu Himpunan bagian Dari A N Ini Kita sebut Persamaan Apa? Fakta 1 Ini fakta 2 Maka Dari fakta 1 Dan 2 Disimpulkan A N Sama dengan N A Dari Fakta 1 Dan 2 Disimpulkan A N Sama dengan N A Jadi Bukti yang tadi Saya Jadi Ambil sembarang C yang anggota N Ternyata C Ternyata A N Sama dengan N A Terbuktilah Teorema 256 Ya Itu salah satu Bukti Teorema 256 Ya Baru sejalan ya Baru searah Ini Nah Teorema Kan tadi Jika Dan hanya Jika Ya Ini Jika Ini baru Bukti Searah Ke arah Kanan Berarti Bukti yang Sebaliknya Adalah Bukti ke arah Kiri Nah Bukti yang Sebaliknya Ke arah Kiri Ya Berarti yang diketahui Apa bukti yang Seperti ini Yang diketahui Adalah justru yang di Di kanan ini Nah Untuk setiap A anggota G A N Sama dengan N A Nah Diketahui Berarti ini Diketahui Untuk setiap A anggota G A N Sama dengan N A Akan dibuktikan N Subgrup normal Ya Artinya Akan dibuktikan Untuk setiap A Anggota G A Min 1 N A Hinggungan bagian Dari N Yang diketahui Ini Ya Bukti ke arah Kirinya Begin Ya Berarti Apa Berarti Apa Ini Ini bisa Enggak Saya hapus Coretan orang lainnya Oh Bisa Saya hapus Ya Bisa Saling menghapus Ya Tadi Karena mau Membuktikan Ini Saya Ambil A Anggota G Sembarang Diketahui Ini kan Berarti A N Sama dengan N A Ini berarti Ada N 1 Dan N 2 Anggota N Sehingga A N 1 Sama dengan N 2 A Kita harus ambil Di sini Maaf Maaf Salah Saya hapus Dulu Ya Ini hapus Ya Ini Corotan Apa ini Ambil Ambil A Akan dibuktikan Ini kan Berarti Ambil Ambil Tentakanlah X Anggota A Min 1 N A Sembarang Akan dibuktikan X Anggota N Diketahui Ini Berarti Apa Namanya X Sama dengan A Min 1 N 1 A N Ya Sekarang Sekarang Kita buktikan X Anggota N Dengan Diketahui Ini Berarti Karena A Min 1 N 1 Kan Anggota A N A N Tersama Dengan N A Maka A Min 1 N 1 Jangan Yang ini Ya Dan yang Belakang Yang belakang Yang belakang Yang belakang Yang sama N 1 A Kan Anggota N A N A Kan sama Dengan A N Berarti N Min 1 A Anggota A N Berarti N Min 1 A Sama Dengan A N 2 Untuk Suatu N 2 Anggota N Sehingga Kita dapatkan Apa Ya Kita Membuktikan Ya Berarti X Itu Sama Dengan A Min 1 N 1 A N 1 A itu Sama Dengan A N 2 Ya Dikanti Dengan Ini Sama Dengan A Min 1 Kali A N 2 Asosiatif Kan A Min 1 A Kali N 2 Ini Sama Dengan N 2 Berarti X Anggota N Terbukti Jadi Terbukti Bahwa A N Min A Terbukti A N Min A N A Min 1 N A Ini Bagian Dari N Jadi Terbukti Kiri kanan Terbukti 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 Jadi Teorema 256 Terbukti Ini Bukti Dari Teorema 256 Silahkan Nanti Anda Catat Dengan Bukti Teorema 256 Bukti Ini Nah Ini Mana Ya Teorema 256 Nah Ini Terbukti Bahwa Untuk N Sebut Normal dari K Jika Dan H Jika Untuk Setiap Koset Kiri Dari N Koset Kiri N Dari K Itu Adalah Koset Kanan N Dik Jadi Bisa Dijadikan Karena Ini Sudah Terbukti Bahwa Teorema 256 Ini Ekkivalen Dengan Definisi Tadi Definisi Koset Subgroup Normal Maka Ini Bisa Dijadikan Sebagai Salah Satu Alat Untuk Membuktikan Suatu Subgroup Itu Normal Atau Tidak Tadi Kita Buktikan H2 H3 H4 H5 Itu Bukan Subgroup Normal H6 Subgroup Normal Bisa Difahami Sekarang Saya Minta Anda Ini Tugas Tugas Nomor Empat Buktikan ZK Center Of K Contoh Sebelah Session Tiga Adalah Subgroup Normal Empat Nomor Satu Juga Nomor Satu Dan Empat Saya Buat Assignment Disini Ini Kalau Disini Saya Bisa Buat Assignment Tadi Tidak Bisa Klik Assignment Tunggu Sampai Muncul Tugas Tugas Tiga Dosa Nomor soal nomor satu halaman dan hal nomor berapa itu? tadi, empat ya halaman tujuh tiga enggak, nomor empat ya, nomor empat ya, betul poinnya seratus due timenya ini sekarang tanggal dua belas ya tambah enam tanggal lapan belas tanggal dua belas tanggal dua belas tanggal dua belas tanggal dua belas ya ya, sign ya nah, yang lama enggak ada nah, situ signemennya sudah muncul disitu due dulunya November 18 November jam 11.59 p.m. 11.59 p.m. itu jam berapa ya? jam 12 malam 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 ya tengah malam kurang satu menit tanggal lapan belas jadi malam tanggal 19 kan kita kuliah tanggal 19 ya kan nah, malam tanggal 19 itu harus sudah di kalau kita lihat ini di general apakah sudah muncul pengumumannya nanti akan muncul disini pengumumannya ya nanti anda bisa klik masih belum pak masih belum ya nanti akan muncul di pengumuman di general yang sudah nah, ini muncul nih tugas 21 ya sudah di di apa di tempat anda juga ada muncul tuh nanti saya lihat disini assignment-nya saya lihat nih ya ini bisa saya lihat nah, ini yang sudah lihat nih denis dia udah ngeliat tapi belum ada yang tune belum ada yang tune in ya jadi kalau ini nanti kan disini saya kasih nilai nanti anda bisa lihat ya nah, ini kalau seperti itu ya nanti nanti itu oke bisa dipahami ya nah, karena sudah jam mendekati jam 5 saya tutup dulu kuliah hari ini saya screen-nya saya tutup tolong ketua kelas di cek yang tidak hadir ini siapa saja di cek ya yang tidak hadir di perkuliahan ini dicatat ya buat ngisi form 0506 ya ini kan yang hadir kalau saya lihat di partisipannya itu ada berapa ini ada 24 termasuk saya berarti 23 yang hadir ya jumlahnya berapa 25 ya ini ada 2 ada 6 pak hah? ada 6 tidak hadir ya 6 iya anda coba di itu dilihat tuh partisipannya ya Roselin ya Roselin ada pertanyaan sebelum saya tutup mau tanya pak tapi mungkin secara general ini untuk materi di Algebs ini nanti kita belajarnya sampai mana pak kita harus tahu sampai mana sampai mana oh belum 8 kali pertanyaan apapun ya sebanyak-banyaknya saya maunya sih karena ini kan Algebar ini mengulang yang yang S1 Algebar 2 baru kita nambah karena kadang-kadang kan tidak sama ya input yang masuk S2 pendidikan matematik itu kadang ada yang bergulang tingginya berbeda-beda makanya ini saya Algebar 1 ini menyamakan menyamakan apa startnya lah nanti di Algebar 2 baru kita tambahkan yang barunya begitu terima kasih pak ya ada lagi pertanyaan saya mau tanya pak yang pembuktian tadi yang subgroup normal yang dari pembuktian kiri ke kanan nanti saya share ya itu ya yang yang lalu kan sudah saya share belum itu whiteboardnya belum pak tadi yang 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 ikut whiteboard itu bisa di copy ya bisa di apa ya bisa di ekspor saya ekspor lah sudah saya ekspor tapi ada kuliah yang lain yang desil kena juga iya pak betul nanti dibagi ya ke temannya ya yang udah ekspor nanti saya post saya post sekarang ya pak ya ya nanti saya tutup dulu ininya kan sudah di ekspor ya linknya saya tutup nih ya pak sudah-sudah saya ekspor ya oke nanti di di kirim ke apa namanya ke yang lain ya oke begitu oke ada pertanyaan lagi nanti diskusi berikutnya tadi saya ada ada rapat ya pak Tian itu kan apa namanya PNS baru jadi tadi dia perajabatan dia presentasi latihan latihan dasarnya latihan saya sebagai atasannya ketua prodi suruh ikut menyaksikan menilai jadi tadi tak sempat itu oke cukup ya saya tutup kuliah pada hari ini sampai ketemu lagi minggu depan mohon itu ketua kelas yang ingatkan saya hamin satu ya biar saya gak lupa oh iya pak baik pak nanti kalau kalau saya ada rapat ada apa saya bisa informasikan karena saya nyari-nyari nama Roselin di WA saya itu udah ketumpu banyak jadi susah ya jadi hamin satu informasi ke saya nanti kalau saya ada rapat ada mulanya mundur atau apa saya beritahu itu biasanya hamin satu saya udah tahu besok itu ada rapat apa enggak itu ya oke terima kasih sampai ketemu pada kuliah berikutnya selamat sore terima kasih pak 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 terima kasih pak